Untuk yang depan, ukuran 160 per ring 17 Oke halo baru sekalian, jumpa lagi sama Gondes Motorvlog dan video kali ini Itu saya mau unboxing sekaligus mau pasang Pelek RCB SP522 buat Yamaha ME King atau Y15ZR Untuk yang depan, ukuran 160 per ring 17 Yang belakang, ukuran 185 Oke, langsung aja kita buka Nah sebenernya kemarin mau pakai Punya RCB yang pelekku yang sebelumnya Yang punya R15 Itu untuk yang roda 8 Eh, yang roda 8 Yang roda untuk pelek depan itu nggak pas Banyak ubahannya, jadi Lebar ini Peleknya yang kanan sama kiri itu terlalu lebar Jadi harus ngubah bos-bosan Terus ngubah juga Untuk ukuran Kanan kiri Si kalipernya juga Berubah Terus belum lagi bikin bracketnya Pokoknya ubahnya Lumayan banyak Jadi akhirnya Peleknya ini RCB SP522 Punya R15 Itu Tak jual Dan udah laku Terus Ini Saya beli lagi Tapi mau tak pasang di Me King 150 Untuk pelek yang belakang Itu Punya R15 V2 Punya New Fiction Terus punya Me King Itu sama semua Ukuran Ukuran Untuk spek yang Pelek belakang Sedangkan yang depan Itu Beda-beda coy Untuk Apa namanya PNP apa enggak Itu Beda-beda Waduh Stikernya banyak banget Nah ini Belinya masih sama Di ER Part Yang kemarin juga Terus Ini Pelt Mencari Oke Berus kalian Jadi ini Peltnya tadi udah tak pasang Yang kemarin Ini yang belakang Maka ukuran 90x80 Tipenya FDR FDR Spot XR Evo Nah ini Ini tipenya Kalau yang depan Ini Maka Korsa R46 Platinum Ukurannya juga sama 90x80 Untuk Penampakannya Seperti ini Terus Selanjutnya Mau tak pasang Di Motor Oke Langsung aja Kita pasang coy Enak Dan Oke Selanjutnya Tinggal kita kita pindah piringan cakram belakang ini ke pelek rgb khusus buat m eking jadi ini nanti pemasangan pnp tinggal pasang semua nggak perlu berubah-rubah karena ini pelek rgb nya memang khusus buat m eking dan untuk yang pelek depan itu pakai daut piringan cakram 5 dan belakang juga 5 jadi pnp coy tinggal pasang selamat menikmati selamat menikmati dan ini udah pnp karena saya belinya khusus buat m eking oke bersekalian jadi peleknya udah kepasang di motor m ekingku terus sekarang kita mau cobain di jalan yuk ini yang depan pakai ukuran 1,6 inci pakai ban 90x80 yang belakang pakai pelek 1,85 inci banyak juga sama 90x80 cuman beda merk aja sih sebenarnya sih mau tak pasang ini kursa R46 semua cuman nanti aja dululah ngabisin ban yang ini dulu ini yang belakang saya pakai FDR Sport XR Evo terus yaudah yuk kita cobain cuy yaudah 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 yang kita rasain setelah ganti pelek RCB tentunya yang pertama oh anting banget cuy anting banget akselerasinya dapet jadi itu untuk menuju ke 100 km per jam cepet banget cuy apalagi mau di wangkat wangkat motornya gampang banget motornya enak banget, anting banget jadinya intinya di video kali ini cuman mau sharing aja pelek yang cocok dan rekomendasi banget pakai buanget ya itu RCB gitu wah enak banget peleknya, suar coy buat harian ya kalau saya pribadi sih oke ya yang penting tekanan banyak itu harus dijaga jangan sampai kempes pokoknya harus kondisi angin itu kenyang terus pokoknya biar kalau misalkan ketemu lubang itu nggak langsung penyok ataupun bengkong atau patah kayak gitu ya soalnya ini pelek memang kan khusus buat balap, buat retres kayak gitu loh bukan buat harian oh iya ngomongin pemasangan pelek RCB ini yang dipasang di motor ME Kingco ini pemasangan PNP tinggal pasang nggak perlu ada yang dirubah-rubah oke ya mungkin gitu aja video kali ini mengenai pelek RCB ini ya kayak tadi yang perlu tak sampaikan mengenai pelek ini selalu jaga kondisi tekanan angin biar nggak kempes kalau kempes nanti takutnya buat ngebut terus kena lubang terus bengkong coy kayak gitu pengalamanku ya cuman itu aja sih DGSX itu DGSX itu ban belakang pelek belakang itu agak bengkong dikit karena kondisi ban itu kempes terus ngebut kena lubang kayak gitu coy tapi kalau misalkan bannya anginnya penuh gitu maksudnya nggak kempes itu aman-aman aja coy yuk kita tarik lagi yuk kita tarik lagi oke bro sekalian mungkin gitu aja video kali ini so jangan lupa jika mas bro menyukai video seperti ini jangan lupa di like kalau misalkan mas bro punya pertanyaan silahkan komen-komen di bawah dan jangan lupa juga untuk di subscribe oke see you next time selamat menikmati sub indo by broth3rmax